hai 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 kembali lagi di tiktok live dari Mueller shop nah saat ini kita live dari kota albacermah saat ini cuaca sedang berawan plus lima jadi makanya saya pakai baju seperti ini tembal dan kepala nih itu supaya kopinya nggak dingin nah saat ini saya kayak menjelaskan apa sih manfaat dari silika jel sebelum saya menjelaskan saya akan ceritakan sesuatu jadi kemarin saya buka-buka lemari suami saya dari luar lemari suami saya tersimpan banyak makanan termasuk ini makanan ini makanan sun snack gebak kasis tangan buter makanan ini mengandung mentega dan keju sama makanan seperti ini ini dibuat dari biskuit biasanya gampang sekali bau tengik nah di dalam makanan ini umumnya para produsen-produsennya itu menyelipkan sesuatu supaya makanannya gak bau tengik kita sebut namanya silikajel nah silikajel ini biasanya diselipkan di dalam supaya biskuitnya awet tahan lama tidak bau tengik dan juga yang pasti tidak berjamur nah kemudian ada yang tau ini ini adalah buku buku anak-anak ceritanya aja menyenangkan ya ada gambar orangnya terutama sekarang kan Desember nih aromanya aroma sinterkelas nah buku ini ada buku panduan untuk anak-anak supaya lebih kreatif nah dalam buku ini ada cerita dan juga ada puzzlenya nah kita lihat dari lembar ke lembar tebel loh satu lembar yang kejam nah bahannya ini terbuat dari plastik tapi ada juga campuran dari kertasnya nah barang seperti ini juga bisa cepat rusak nah caranya supaya tidak cepat rusak kita taruh nih silikkan aja di dalam ini silikajelnya masukkan ke dalam sini lagi supaya apa bukunya nggak cepat rusak nah ini juga ada namanya boneka 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 seperti ini gampang apa kotor gampang kotor gampang bintik-bintikan nah baiknya boneka seperti ini dibungkus plastik baru kita masukin ini silikajel di dalam bungkusan plastiknya dari boneka ini terus juga baju nih karena di Jerman kan dingin ya jadi kita saya selalu dapat baju tebel-tebel nih seperti ini nih nah supaya baju seperti ini tidak biar gampang jamuran kita taruh silikajel di dalamnya selesai sudah jadi silikajel alami bisa buat sepatu bisa buat boneka buat buku nah yang ini khusus untuk makanan berbinyak makanan mentega dan makanan terbuat dari keju jadi jangan lupa ini khusus makanan harganya satu kilo 70.000 yang ini harganya satu kilo cuma 50.000 so guys so kalian bisa pilih untuk kegunaan